Perlombaan mobil biasanya tak jauh dari beradu kecepatan atau kontes keindahan warna dan bentuk modifikasi. Ya namun di Pusat Robotika Institut Teknologi 10 November justru memperlombakan mobil mini yang digerakkan dengan reaksi kimia. Dan bagaimana serunya perlombaan tersebut berikut reportasenya untuk Anda. Begitu ababa diberikan saat itu pula satu pendorong mobil langsung dibuka. Dan menuncurlah mobil mini ini, unik dan inovatif. Mungkin itulah kesan pertama saat melihat apa yang dilakukan para mahasiswa ini dalam ajar lomba Campy Car Competition atau mobil berbahan bakar reaksi kimia ramah lingkungan di Pusat Robotika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Jawa Timur. Di sini sebanyak 80 tim mahasiswa tanah air dan negara seperti Malaysia dan Iran bertahun inovasi. Lain halnya dengan perlombaan mobil yang biasa menurut kecepatan, di perlombaan ini justru yang dibutuhkan adalah ketepatan. Jadi bagaimana ketepatan para peserta yang mencampurkan zat kimia ada reaksi yang dihasilkan sesuai perhitungan. Di sini setiap tim harus bisa mengkondisikan mobil yang berhenti pada jarak yang sudah ditutupkan oleh pihak wanitia ada lintasan sepanjang 25 meter. Ajar ini sengaja diadakan untuk menggali inovasi para mahasiswa menciptakan sebuah energi baru yang bisa dikembangkan sebagai model bahan bakar mobil sebenarnya. Di mana event ini para peserta harus mampu membuat mobil dengan skala tertentu 40-40-18 di mana mobil itu harus mampu berjalan pada jarak dan perlombaan yang ditutupkan pada 30 minutes. Perlombaan camp iklar kompetisi berskala internasional ini sendiri baru diadakan pertama kalinya di Indonesia. Rencananya perlombaan ini akan kembali diselenggarakan tahun depan dan dapat menjadi agenda tetap setiap tahunnya. Wahyu Pratama, Kontributor Surabaya Jawa Tibur